Intro Shalom setara-setara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan Matahari ini diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1-16 Judul Renungan Kitab Matahari ini adalah Saatnya Memaksimalkan Karunia Singa dikenal sebagai Raja Rimba karena kebaranian dan kemampuannya memimpin yang luar biasa Tanpa kedua hal ini mungkin Singa takkan mampu bertahan, takkan mampu menang dan takkan pernah ditakuti sebagai sosok Raja Rimba Sementara Lumba-lumba banyak disukai karena dianggap sebagai mamalia yang tidak hanya cerdas tetapi memiliki naluri untuk menolong dan bersahabat Termasuk dengan manusia Dari dua contoh hewan tersebut kita dapat mengerti bahwa ketika Karunia dimaksimalkan ada dampak nyata yang bisa dihasilkan Tepat seperti Nas Renungan hari ini yang membahas tentang Karunia yang Tuhan berikan secara spesifik dengan anugerah yang dia berikan Ada Karunia bernubuat, melayani, mengajar, dan Karunia-Karunia lainnya Karunia boleh berbeda tetapi ada kesamaan Kewajiban untuk memaksimalkan bagi kepentingan bersama Dalam hal ini tidak ada Karunia yang lebih hebat daripada yang lain Juga tidak ada Karunia yang tidak penting Allah mengendaki setiap orang percaya dapat bertumbuh dan berfungsi dengan baik menurut Karunia yang telah Allah berikan kepada mereka Jadi mengakhiri Renungan hari ini Mari cek Karunia apa yang menurut Anda Tuhan titipkan dalam diri kita Mari kita bersyukur atas Karunia tersebut Jangan pernah membandingkan atau merasa rendah diri Atau berpikirlah bagaimana cara untuk memaksimalkan Karunia itu Lakukanlah semua itu demi membangun kehidupan orang lain Supaya dapat berfungsi dalam kesatuan tubuh Kristus Dan supaya nama Tuhan dimuliakan Karunia diberikan Allah tidak untuk disimpan Tetapi untuk dimaksimalkan dan untuk memuliakan dia Nah judul Renungan kita pada hari ini Bagaimana mungkin bisa bersuka cita dan melayani Tuhan di tengah Corona Delta Bacaannya adalah Roma 12 ayat 1-16 Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Berdasarkan kasih Karunia yang dianugerahkan kepadaku Aku berkata kepada setiap-tiap orang di antara kamu Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang di aruniakan Allah Kepada kamu masing-masing Sebab sama seperti pada satu tubuh Kita punya banyak anggota Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain Demikianlah kita mempunyai Karunia yang berlain-lainan Menurut kasih Karunia yang dianugerahkan kepada kita Jika Karunia itu adalah untuk bernubuat Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita Jika Karunia untuk melayani Baiklah kita melayani Jika Karunia untuk mengajar Baiklah kita mengajar Jika Karunia untuk menasehati Baiklah kita menasehati Siapa yang membagi-bagikan suatu Hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas Siapa yang memberi pimpinan Hendaklah dia melakukannya dengan rajin Siapa yang menunjukkan kemurahan Hendaklah dia melakukannya dengan sukacita Hendaklah kasih itu jangan pura-pura Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Hendaklah kamu saling mengasih sebagai saudara Dan saling mendahului dalam memberi hormat Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Bersukacitalah dalam pengharaman Sabarlah dalam kesesakan Bertekunlah dalam doa Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan Berkatilah siapa yang menganehia kamu Dan berkatilah dan jangan mengutuk Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita Dan menangislah dengan orang yang menangis Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana Janganlah menganggap dirimu pandai Ibadah yang sejati Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu supaya kamu Mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadah yang sejati Jadi dari sini kita dapat melihat Definisi daripada ibadah yang sejati Itu adalah Diilustrasikan dengan Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup Nah kita harus mengerti konsep korban persembahan dalam perjanjian lama Itu adalah korban yang dipersembahkan Misalnya kambing, sapi, burung, atau apapun Itu adalah korban yang tidak boleh bercacat Artinya korban itu harus sempurna Apa yang kau berikan kepada Tuhan Itu harus sempurna Tanpa cacat Yang terbaik Yang the best untuk Tuhan Nah frase tubuh yang dipersembahkan Itu saya artikan sebagai Hidup yang dipersembahkan Nah kalau hidup itu yang dipersembahkan Syaratnya hidup itu seperti korban Yaitu kehidupan yang terbaik Yang diberikan kepada Tuhan Bukan kehidupan yang sisa-sisa Bukan waktu kita yang sisa-sisa Saudara ketika Anda mendengar firman Tuhan Apakah Anda Mempersiapkan diri Anda dengan sangat baik Misalkan Mandi dulu Jemuk Jemuk kak Mandi dulu Kemudian supaya segar Sehingga ketika Misalkan mendatangi kebakaran Kebaktian online gitu ya Di televisi Anda Anda sudah merasa segar Ataukah Ya kebaktian online ya Cuma style televisi Youtube gitu Males-malesan Mata habis ngantuk Setelah lihat Piala Eropa Gitu ya Misalkannya Begadang Apakah seperti itu Yang saudara lakukan Nah kalau Anda Berlaku seperti itu Maka Anda memberikan Kehidupan yang sisa-sisa Kepada Tuhan Bukan kehidupan yang Terbaik Jadi itu Tidak bisa dikatakan Terbaik Ibadah yang sejati Jadi Ibadah yang sejati adalah Berhubungan dengan Persembahan tubuh Bukan semata-mata Menghadiri kebadian online Atau offline Di dalam gereja Ayat yang kedua Dikatakan Janganlah kamu Jadi Jangan jadi serupa Dengan dunia ini Pada saat Renungan Renungan video ini Dibuat Video renungan ini Dibuat Ini adalah Laki demam-demamnya Piala Eropa Firman Tuhan Ngomong Jangan kamu jadi serupa Dengan dunia ini Dunia ini Selalu melakukan Judi bola Di piala Eropa Apakah Anda Pengikut Kristus Yang percaya Tuhan Pertanyaannya Anda Judi bola Atau tidak Jika Anda Judi bola Maka Anda Bukan pengikut Kristus yang sejati Segara Jauhkanlah dirimu Dari judi bola Jadi Jangan Sampai Anda Terjerumus Dalam Judi bola Jadi ketika Semua orang Berjudi bola Katanya ada orang-orang Yang saya kenal itu Ini kalau Tidak naruh uang Ini Rasanya Tidak bisa Adrenalinnya Tidak terpacu Seperti itu Jadi sebenarnya Ketika orang Menikmati sepak bola Itu Akankah Adrenalin Anda Terpacu Ketika Anda Barusan taruhan Atau Sebenarnya Pada dirinya Sendiri Pertandingan Yang Anda Lihat Itu sudah Memberikan Adrenalin Anda Itu bisa Terpacu Mengerti Maksud saya Penggemar sepak bola Yang sejati Saya adalah Penggemar sepak bola Tapi saya tidak taruhan Penggemar sepak bola Yang sejati adalah Benar-benar Menikmati Pertandingan itu Dengan Baik Dengan intensitas Yang tinggi Dengan keasikan Dan keseruannya Itu murni Gara-gara Pertandingannya Bukan karena Pertandingan itu Ada taruhannya Atau tidak Jadi saudara Mesti berhati-hati Dalam hal ini Firman Tuhan berkata Jangan kamu jadi Serupa dengan dunia ini Kalau dunia judi bola Hentikanlah itu sekarang Berubahlah oleh Pembaruan Budimu Apa maksud Perkara yang tinggi Ya tiga-tiga Dikatakan gini ya Janganlah kamu Memikirkan hal-hal Yang lebih tinggi Daripada yang patut Kamu pikirkan Saudara Tafsiran saya Terhadap perkara-perkara Yang tinggi itu adalah Ada kemungkinan Orang-orang itu Pengen melakukan Kudeta Terhadap Pemerintahan Romawi Karena ini Konteks abad pertama Karena di abad pertama Banyak sekali Pemuncul Memimpin-pemimpin Yahudi Yang memberontak Terhadap Romawi Ada yang namanya Simon Barkoba Itu ya Ada memberontakan Dari keluarga Makabe Yaakob Makabeus Itu ya Dari keluarga Makabe Pertanyaan Pertanyaan gini ya Kenapa kok mereka Memiliki Sangat Kerinduan Kerinduan yang Sangat-sangat Luar biasa Untuk memberontak Terhadap Romawi Karena sudah 500 tahun Kurang lebih ya Bangsa Israel itu Dijajah terus-menerus Dari zaman Pembuangan Di Babel Sampai Di abad pertama Jadi Ya pasti rindu Kemerdekaan lah Oh Indonesia Dijajah Belanda 350 tahun aja Pengen merdeka kok Apalagi ini 500 tahun Lebih lama 150 Cut offnya Di abad pertama ya Anggapannya seperti itu Jadi saya Memiliki Keyakinan Ada Orang-orang Yang kepadanya Paulus menulis surat ini Memikirkan Hal-hal yang Lebih tinggi Itu berkaitan Dengan ini Gitu ya Nah Daripada Memikirkan Hal-hal yang demikian Maka Paulus menasehati Orang-orang di Roma Hendalah kamu Berpikir Begitu rupa Sehingga kamu Menguasai diri Nah ini Ada rasa menarik ya Menguasai diri Menguasai diri Dari apa Menurut saya Menguasai diri Dari keinginan Untuk Perang lawan Romawi Terus Menguasai diri Menurut ukuran iman Jadi Maksudnya Hendaklah kamu Dari pikiran Yang Pengen Melakukan kudeta itu Dialihkan Pikirannya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan By the way Pada Pada akhir Awal abad keempat Tahun 325 Barusan Kekristenan itu Tidak ditindas Pada waktu Zaman Konstantin Jadi 300 tahun Kemudian Dari zaman Yesus Barusan Kekristenan itu Setidaknya Bebas dari Penindasan Kaisar Romawi Karena Kaisarnya jadi Kristen Air 4 Tidak semua Anggota itu Mempunyai tugas Yang sama Ini menarik Air 5 Ada satu tubuh Dalam Kristus Kembali lagi Ilustrasinya Ke Piala Eropa Sepak Bola Dalam satu tim Sepak Bola Itu Pasti ada yang Punya tugas Masing-masing Betul ya Semua orang 11 orang itu Punya tugas Masing-masing Dan Ini menandakan Adanya suatu Kemajemukan Dalam kesatuan Jadi Pemain saya Berfungsi itu Berlari Biasanya dipilih Pemain yang Larinya kencang Yang bisa Jago gocek Yang luar biasa Dan memiliki Kemampuan Mengumpan yang tinggi Nah ini Ciri-ciri Pemain saya Sedangkan Ciri-ciri Pemain target Men penyerang Itu adalah Biasanya orangnya Tinggi Mungkin larinya Tidak seberapa kencang Tapi memiliki Kemampuan untuk Membaca Arah bola dengan Baik Sehingga dia Bisa menempatkan Dirinya sendiri Entah menggunakan Kepalanya Atau kakinya Untuk salto Atau tendangan Biasa Atau tendangan First time Untuk mencetak Gol Nah jadi Setiap orang Memiliki kemampuan Yang berbeda-beda Dan untuk Tujuan seperti itulah Maka suatu tim Sepak bola Bisa memenangkan Pertandingan Saudara Apa jadinya Kalau seluruhnya Itu adalah Pemain belakang Back Nah ini jadi Susah ya Jadi susah Untuk Memberikan kemenangan Jadi susah Anda mungkin Hanya bisa bertahan Atau sebaliknya Semua pemainnya Berkarakter tipe Attacking Menyerang Maka kalau diserang Tidak punya Kemampuan apapun Untuk bertahan Mata jebol Gitu ya Jadi Adanya suatu Kemajemukan Dalam persatuan Nah sebagai refleksi Gini Apa peran Yang sudah kita Mainkan dalam Kerajaan Tuhan Sebagai Pemain sayap Pemain tengah Pemain back Pemain kiper Atau apa Atau dalam bahasanya Yang lebih lugas Sehari-hari Anda dikasih Karunia Tuhan apa Misalkan memperhatikan Orang lain Sudah berapa orang Yang Anda perhatikan Atau Anda dikasih karunia Untuk apa Mengajar Sudah ada Berapa banyak orang Yang saudara ajar Dan Apakah Anda Memiliki Keinginan Untuk hasrat Meningkatkan Kemampuan diri Anda Dalam hal Mengajar itu Atau cuma Diem aja Dan berpuas diri Dengan kondisi Yang sekarang ada Pertanyaan berikutnya Itu kan Apa yang Peran kita Yang sudah mainkan Pertanyaan berikutnya Sejauh mana Kita sudah Bermain Dan memberikan Kontribusi Dalam Kerajaan Tuhan Dengan peran Yang sudah Tuhan kasih Saudara Ada banyak Di antara kita Yang mungkin Jauh Dari Berkontribusi Bagi Kerajaan Tuhan Bahkan lebih sering Daripada kita Itu Justru jadi Batu sandungan Bagi orang lain Tidak Memperlebar Kerajaan Tuhan Malah membuat Orang lain Meninggalkan Kekristenan Nah ini kan Repot Saudara Marilah kita Berdoa kepada Tuhan Meminta Pertolongan Kepada Tuhan Supaya kita Tidak menjadi Batu sandungan Bagi orang lain Baik dalam Hal pemikiran kita Tutur kata kita Perlakuan kita Cara berpikir kita Cara kita memimpin Dan lain-lain Oke Karunia Allah Demikianlah kita Mempunyai karunia Yang berlain-lainan Nah ini sudah Kita bicarakan Nanti ya Jadi jika Kalau kita punya Kemampuan untuk Melayani Ini yang paling Mending ya Itu Sebenarnya Adalah Kasih karunia Maksudnya Poin pentingnya Gini ya Itu adalah Pemberian Kalau Anda Punya kemampuan Jangan sombong Karena itu Pemberian Intinya Gitu Jika itu adalah Pemberian Sudah seharusnya Kita tidak Poin kedua ya Menyianyiakan Pemberian tersebut Apalagi Kalau kita Tahu Sang Pemberi karunia Itu adalah Pencipta Langit dan Bumi Jadi pribadi Yang sangat Berkuasa Yang sangat Menguasai Dunia ini Itu Memberikan Hak Preogratif Hak Keistimewaan Terhadap Saudara Untuk Melayani Dia Jikalau kita Sudah tahu Sang pemberi Seperti itu Masihkah Kita mau Menyianyiakan Pelayanan kita Di hadapan Tuhan Jawabannya Tidak Bukan Itu sebabnya Di daya Tujuh dan Delapan Dikatakan Setiap Orang yang Mempunyai Karunia Tertentu Harus Menggunakannya Untuk Kemuliaan Kerajaan Allah Nah ini Nasihat hidup Dalam kasih Selain hidup Sebagai mengikut Kristus Itu bertanggung jawab Terhadap Karunia Yang sudah Tuhan beri Yang panjang Lebar Sudah kita Bicarakan Di atas Maka Hal berikutnya Yang menjadi tanggung jawab Mengikut Kristus adalah Harus Saling mengasih Tidak usah sungkan-sungkan Dalam mendalui Memberi hormat Kadang ada Kalahannya itu Orang itu Seneng Kalau dihormati Contohnya Kayak Ceritanya Perjanjian lama Haman itu Dia itu Waktu lewat Yang orang Namanya Yahudi Namanya Mordekai itu Tidak tunduk Karena bagi Mordekai Sujud tunduk Hormat itu Hanya kepada Yehova Bukan kepada Manusia Maka Haman Langsung marah Tanya Mordekai Itu siapa itu Oh itu Bangsa Yahudi Kalau saya bunuh dia Itu terlalu kecil bro Saya mau bunuh Semuanya Dia Dan Bangsanya Semuanya Gara-gara Tidak memberi Hormat Dalam hal ini Bersujud Jadi Ada orang yang Gila hormat Saudara Jangan sampai Jadi tergila hormat Menjadi orang yang Gila hormat Kalau saudara Tahu status Anda adalah Orang berdosa Yang diselamatkan Oleh Kristus Masih Tidak ada Di dalam diri Anda Yang bisa Anda banggakan Dan bisa Anda sombongkan Di hadapan orang lain Seharusnya Tidak ada Bukan Nah ini Bersuka cita Di tengah corona Janganlah Kerajinanmu Kendor Biarlah Rohmu Menyalah-nyalah Dan layanilah Tuhan Saudara Kondisi eksternal Itu bisa membuat Seorang itu Lemah iman Sebagaimana Yang kita bahas Dalam konteks Budaya Di abad pertama Pelayani Di tengah penjajahan Romawi Itu sangat membuat Kehidupan Para murid Tertekan Bukan Saudara Kalau Anda Mengaku Yesus itu Tuhan Sedangkan Orang Romawi Menganggap Kaisarnya Tuhan Dan ini kan Berbenturan Dan Anda Dipaksa oleh Orang-orang Romawi Mengakui Kaisarnya Tuhan Anda Sebagai Penyakit Kristus Tentu tidak Mau Kalau tidak Mau Disiksa Dimasukkan Ke kolosium Ditarungkan Sama Singa-singa Atau sama Gladiator-gladiator Bukankah Tidak Stres Sekali Ketika Melayani Kondisi Yang demikian Kita Mungkin Tidak Mengalami Kondisi Itu Sekarang Tetapi Musuh Kita Setidaknya Saat Ini Ketika Video Itu Dibuat Video Ini Dibuat Adalah Melayani Tuhan Di tengah Kondisi COVID-19 Yang Sampai Sekarang Belum Selesai Selesai Ini Sampai Video Ini Dibuat Coronanya Sudah Varian Corona Delta Yang Sangat Cepat Menular Bahkan Anjurannya Adalah Pakai Double Masker Sampai Sekarang Double Protection Saudara Tapi Firman Tuhan Berkata Janganlah Kerajinanmu Kendor Biarlah Ruhmu Menyalah Dan Layanilah Tuhan Saudara Menurut Saya Tetap Stay At Home Kebaktian Online Saja Jangan Offline Jadi Tetap Untuk Bersemangat Sekalipun Medianya Adalah Online Saudara Kalau Pikir-pikir Puji Tuhan Di Tengah Situasi Yang Kondisi Yang Tidak Mengenakan Ini Teknologi Yang Kita Punya Sekarang Itu Sudah Memampukan Kita Untuk Tetap Get In Touch Satu Dengan Yang Lain Entah Itu Melalui Video Call Melalui Apa Namanya Mungkin Instagram Live Atau Misalkan Youtube Live Bisa Juga Jadi Seketika Pencobaan Ini Kejadian Tuhan Sudah Setidaknya Memberikan Teknologi Yang Bisa Kita Nikmati Untuk Menjembatani Daripada Firman Tuhan Yang Disampaikan Pendeta Tidak Harus Bertemu Tetapi Di rumah Saja Tetap Bisa Membagikan Firman Tuhan Dengan Baik Itulah Bersuka cita Di dalam Corona Ya Harus Tetap Bersuka cita Karena Yang menjadi Suka cita Kita Itu bukan Kondisi Eksternal Yang menentukan Tetapi Pengorbanan Kristus Di kayu salim Itu adalah Dasar Dari Suka cita Kita Ada Banyak Orang Tidak Bisa Bersuka cita Karena Mendasarkan Suka citanya Terhadap Kondisi Di luar Kondisi Eksternal Tetapi Reset Daripada Bersuka cita Senantiasa Itu adalah Dasar Daripada Landasan Suka citamu Harus Dari Dalam Hati Bukan Dari Kondisi Eksternal Karena Kondisi Eksternal Kamu Tidak Bisa Kontrol Tapi Kondisi Hati Engkau Bisa Kontrol Nah 13-14 Ini sulit Dilakukan Terutama Pada Waktu Zaman Corona Bantulah Dalam Kekurangan Orang-orang Kudus Usahakanlah dirimu Terus selalu Memberi tumpangan Nah Memberi tumpangan Waktu itu kan Berarti Menerima Orang lain Di rumah Kita Karena Orang lain Itu Memang Zaman dulu Sering ada Musafir Jadi orang yang Jalan lama Di padang pasir Terus Tidak punya Penginapan Tidak butuh Penginapan Nah Ini memberikan Tumpangan Apalagi Waktu itu Abad pertama Romami Menjajah Pasti Orang Kristen Banyak Sekali Dikejar Kejar Dan Anda Tahu Larinya Mereka Kemana Pasti Padang Gurun Nah Kalau Mereka Malam Di Padang Gurun Dibiarkan Mereka Bisa Mati Karena Padang Gurun Pada Waktu Malam Hari Di Timur Tengah Itu Bisa Dingin Sekali Suhunya Sebabnya Mereka Pasti Mencari Tempat Perlindungan Dan Tempat Perlindungan Ini Kepada Orang-orang Yang Punya Rumah Paulus Harankan Untuk Selalu Memberikan Tumpangan Nah Memang Ayat ini Kalau Ditelan Hidup-hidup Ditelan Apa Adanya Secara Hurvia Tidak Bisa Dipraktekan Dalam Masa Corona Ini Kan Tidak Mungkin Ada Orang Sakit Corona Kita Memberikan Rumah Kita Untuk Tumpangan Nanti Kita Akan Ketularan Inti Daripada Ayat 13 Adalah Bantulah Kekurangan Orang-orang Kudus Intinya Seperti Itu Hidup Kita Menjadi Bagian Daripada Orang Lain Ini Sulit Bisa Juga Kalau Di Grup-grup We Ada Oh Ini Ada Info-info Misalkan Oh Ini Rumah Sakit Kosong Apa Gini Itu Nah itu Bisa Menjadi Salah Satu Cara Atau Menyebarkan Video-video Cara Pakai Masker Yang Baik Cara Pakai Double Masker Yang Baik Yang Benar Protokol-protokol Kesehatan Untuk Menghadapi Varian Delta Misalkan Seperti Itu Jadi Ada Banyak Cara Di Tengah Teknologi Yang Hebat Ini Itu Untuk Membantu Kita Tetap Bisa Menjadi Bagian Hidup Kita Jadi Bagian Daripada Orang Lain Inti Dari Ayat 14 Adalah Tidak Boleh Menendam Berkatilah Siapa Yang Mengani Kamu Berkatilah Jangan Mengotok Kalau Kalau Orang Tersebut Tidak Pernah Melakukannya Dengan Tulus Jadi Artinya Gini Bagaimana Mungkin Kita Memberkati Orang Yang Menganiaya Kita Menganiaya Tahu Artinya Menganiaya Kita Dihajar Entah Secara Mental Secara Psikologis Secara Fisik Tentunya Kita Tidak Nyaman Berada Dekat Dengan Orang Itu Dekat Saja Dengan Orang Itu Tidak Nyaman Apalagi Disuruh Memberkati Gimana Caranya Terus Dikatakan Jangan Mengotok Karena Respon Spontan Kita Teratap Sang Penganiaya Adalah Mengotok Saudara Kalau Anda Tidak Mengerti Kasih Kristus Anda Tidak Mengalami Kasih Yesus Yang Relamati Bagi Orang Orang Yang Berdosa Kepada Dia Kalau Anda Tidak Paham Tentang Kasih Kristus Belum Menjadi Orang Kristen Yang Sungguh Sungguh Anda Tidak Bisa Melakukannya Menjadi Kristen Yang Sungguh Sungguh Aja Penuh Pergumulan Kok Melakukan Hal Seperti Ini Ayat 14 Tapi Tapi Dalam Pertolongan Tuhan Tuhan Kiranya Tuhan Memampukan Kita Untuk Membagikan Kasih Kristus Kepada Mereka Yang Sebelumnya Mungkin Menganiaya Kita 15 16 Bersuka Citalah Dengan Orang Yang Bersuka Cita Dan Menangislah Dengan Orang Yang Menangis Ini Satu Visi Satu Tujuan Fokus Dengan Apa Yang Ada Di Depan Kita Jangan Biarkan Kita Terlalu Khawatir Sehingga Kita Tidak Melakukan Apa Apapun Untuk Pekerjaan Tuhan Jangan Ayat 16 Dilakukan Diulangi Lagi Janganlah Kamu Memikirkan Perkara Perkara Yang Tinggi Jadi Perkara Perkara Sederhana Perkara Perkara Sederhana Perkara Yang Tampak Mata Perkara Yang Bisa Kita Lakukan Sekarang Dengan Tangan Kita Tanpa Perlu Tunggu Lama Lama Apa Yang Bisa Kita Lakukan Ada Kesatuan Hati Ada Kesamaan Visi Ada Hasrat Yang Sama Akan Membuat Persetuan Komunitas Menjadi Semakin Kuat Jadi Sehati Sepikir Dalam Hidupu Bersama Itu Adalah Inti Daripada Ayat Yang Ke 16 Jangan Sampai Sehati Sepikirnya Melenceng Ke Arah Perkara Perkara Yang Tinggi Tadi Tapi Harus Sehati Sepikir Dalam Perkara Perkara Yang Sederhana Yang Bisa Dilakukan Langsung Tanpa Perlu Menunggu Apapun Saudara Lakukanlah Itu Demi Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Sampai 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 Sampai